Intro Selamat malam para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Survee Indikator ya, Juli ya, Ganjar Ungguli Prabowo, Anies ketiga ya Mengapa Anies Baswedan itu stagman nomor 3? Karena Anies Baswedan tidak tereveliasi kepada lembaga Survee begitu kan Bayangkan lembaga Survee itu sudah tereveliasi kepada masing-masing calon wakil presiden Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu Karena yang menentukan ini adalah hanya lembaga Survee Ya wajar ya, kalau ada yang kemudian tereveliasi pasti urutan nomor pertama Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya Anies itu di urutan pertama ketika nanti pilihan masyarakat Lembaga Survee itu kan pasti akan ada melesen di situ Tapi yang jelas ketika Anies Baswedan dengan Pak Ganjar di putaran kedua jelas Ya, itu artinya Anies Baswedan menang di situ Karena apa? Karena pendukung-pendukung Pak Prabowo pasti banyak mendukung Anies Baswedan Begitu pula sebaliknya Kalau Ganjar kalah misalnya di putaran pertama ya Prabowo dengan Anies itu sama-sama kuat di situ Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dan netizen ya Buat apa kita percaya lembaga Survee kalau setiap pekan muncul seperti itu juga ya Katanya begitu ya Bahkan ya pelan-pelan ya Ganjar mulai ada kepercayaan publik Itu di media sosial ya Kita tahu baga itu begitu kan Ya, Erdogan kurang apa bayangkan begitu Erdogan digempar-gempur sana sini begitu Itu oleh elektabilitas begitu kan Oleh lembaga-lembaga Survee Tapi tautanya kalah begitu ya Bisa menang satu putaran enggak? Kalau dua putaran pemilih Anies akan pindah ke Pak Prabowo Dan akan menjadi seperti pilkada DKI Saya kira Anies Baswedan menang di putaran kedua begitu ya Bahkan ya Coba dong bikin polling katanya begitu ya Sebenarnya di polling itu tentu Anies Baswedan menjadi luar biasa begitu ya Gue dan keluarga enggak pernah disurvee Padahal di hati kami hanya Anies Turkang Surveenya banyak proyek gede nih Ini komentar-komentar di netizen Bayangkan begitu ya Bahkan ya Alhamdulillah Anies Surveenya ya selalu ketiga Berarti enggak ada lagi yang jegal ya Yang takut yang ganggu Pasti pendukung Ganjar, pendukung Prabowo akan fokus untuk memenangkan Cabres Ketika pendukung Pak Prabowo dengan Pak Ganjar saling cakar-cakaran Maka kemudian alternatif itu adalah Anies Baswedan Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu ya Karena Survee-survee pesanan atau apa begitu saya kira banyak begitu Trafiliasi itu begitu kan ya Mungkin nasibnya Anies Baswedan sama dengan Erdogan nanti begitu ya Kalah di lembaga Survee tapi menang di Pilpres Bisa saja begitu kan seperti itu Tapi kita tunggu saja nanti begitu ya Bahkan dana sudah cair Rakyat sudah tahu enggak Survee-survee-survee Bazar bayaran Ini komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan begitu kan Tetapi lihat saja kalau di polling Anies Baswedan menang begitu ya Pernah enggak sih tukang Survee Men-survee dirinya sendiri seperti berapa persen masyarakat yang enggak percaya terhadap lembaga Survee Betul begitu kan Saya ingin berharap bahwa ada lembaga Survee yang kemudian tidak percaya begitu terhadap lembaga Survee begitu kan ya Semoga ada Survee yang ada niat hati untuk mensurvee orang begitu kan ya Di urutan ketiga dalam Survee justru menguntungkan urutan satu dan dua merasa over pede ya Dan mulai meningkatkan serangan satu sama lain Dan terus memperbutkan endorse keluarga Bapak Jokowi Urutan ketiga fokus konsolidasi dan terus berusaha meraih simpati dan dukungan rakyat Betul begitu kan Ketika keduanya saling muak begitu kan cakar-cakaran Maka ada alternatif yaitu adalah Anies Baswedan Saya kira seperti itu begitu kan Sangat dinamis hal-hal seperti itu begitu ya Karena persoalan-persoalan seperti jelas begitu ya Rakyat yang menentukan ini semua begitu kan ya Semuanya itu adalah rakyat-rakyat-rakyat begitu ya Bahkan indikator memang tidak pernah menyerah didukung ya Sama ya didukung sama CNN Seharusnya ada undang-undang yang mengatur itu Katanya begitu ya Inilah komentar-komentar netizen Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya Survi Indikator Juli Ganjar Ungguli Prabowo Anies ketiga begitu ya Stagnan disitu begitu ya Hasil Survi Indikator Politik Indonesia menyatakan elektabilitas Ganjar Prano mengungguli Prabowo Subiato Dan Anies Baswedan Survi dilakukan pertanganan hingga akhir Artinya apa? Anies Baswedan Stagnan itu disitu begitu ya Karena tidak terhafilesi semua sekali begitu kan Anies Baswedan Lili itu lebih mengendalkan rakyat disitu Dibandingkan dengan lembaga Survi kan begitu logikanya begitu Bahkan dalam simulasi Top of Main Elektabilitas Ganjar 22,8% Ya diikuti Prabowo 22,2% Dan Anies Baswedan 15,4% Kemudian di simulasi 34 nama sama sami terbuka Ganjar masih unggul di atas Prabowo ya Dengan Anies hasilnya Ganjar dengan 31% Dan Prabowo 28% Saya kira inilah akibatnya kalau ya Survi-Survi itu muncul setiap pekan begitu ya Menjadi dampak kepada masyarakat Tapi dampaknya itu hanya 1% dibandingkan dengan ya masyarakat bertemu yang dibawah dengan Anies Baswedan disitu begitu Agamlah bertemu dengan rakyat langsung begitu kan Itu tidak ada Survi disitu begitu ya Ketika turun ke masyarakat itu menunjukkan bahwa dampaknya bisa 95% begitu ya Bahkan dalam simulasi 10 nama ya tertutup Ganjar memiliki elektabilitas 32% Kalau itu 10 nama begitu ya Peneliti ya utama ya indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan Keunggulan Ganjar atas 2 pasangan calon hanya dalam rentang potensi kesalahan atau margin of error Ketika jelas disitu begitu kan ya Dengan kata lain keunggulan Ganjar belum signifikan atas Prabowo yang merupakan rival terdekatnya Masih belum jelas disitu begitu kan Masih abu-abu disitu begitu Bahkan di satu sisi urutan pertama Ganjar dan Prabowo tidak bisa dikatakan bedakan ya Jadi kita tidak bisa mengatakan Ganjar unggul disini Karena secara statistik bedanya dengan Prabowo tidak signifikan Ujar ya peneliti utama indikator politik Burhanuddin Muhtadi begitu ya Jadi walaupun dia unggul ya Pak Ganjar tidak begitu signifikan disitu begitu Dalam artian bukan berarti Pak Ganjar unggul begitu kan Karena pada hakikatnya kan sudah jelas begitu kan Survi-survi seperti ini margin of errornya berapa begitu Metodenya pakai metode apa Kalau metode kan bisa diganti begitu ya Bahkan ya di satu sisi mengatakan ya Survi digelar pada 15-21 Juli ya secara nasional Dengan jumlah responden sebanyak 1.811 Bahkan pemilihan sampel dilakukan dengan metode most take random sampling Dengan tingkat margin of errornya kurang lebih 2,35% Di satu sisi berbeda dengan hasil riset lembaga Survi Indonesia yang dilakukan 1.8 Juli Prabowo Subianto selalu memiliki elektabilitas tertinggi Artinya apa? Artinya kan yang di Survi itu kan lihat saja terdiafiliasinya ke siapa Pendukung-pendukungnya siapa begitu kan Kan begitu logikanya begitu ya Kalau yang di Survi itu Jawa Tengah ya Ya seperti itu jawabannya Dalam simulasi Toffman ya elektabilitas Prabowo mencapai 20,0% Ditempel dengan ketat oleh Ganjar dengan 19,9% Anies hanya 10,3% Di satu sisi kemudian di simulasi 3 nama Elektabilitas Prabowo mencapai 35,8% Persaingannya yakni Ganjar 32,2% Dan Anies Basudan 21,4% Survi ini dilakukan sepanjang 1 sampai 8 Juli Dengan melibatkan 1.200 simponen yang dipilih melalui ya proses pembangkitan nomor telepon secara acak Begitu ya Anda percaya begitu kan Saya tidak percaya begitu Kecuali saya percaya ya uangnya itu dari mana begitu kan Karena lembaga Survi itu dibayar Sekali-sekali Survi ya pasti miliaran mereka begitu ya Ya kalau hanya uang rakyat dibayar seperti itu itu kan kacau begitu kan Tidak mungkin dia uang pribadi mereka begitu Dia tetap uang rakyat uang rakyat begitu ya Kita lihat saja nanti bagaimana masyarakat menginginkan yang sebenarnya begitu ya Survi itu kan bisa saja Ya apa namanya Bisa salah bisa benar kira-kira seperti itu begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Haudari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Haudari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!